Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Satu lagi kejutan baru untuk Perikatan Nasional Dalam satu artikel daripada FMT berkongsi Perikatan Nasional harus selesai Kemalut calon Perdana Menteri segera Kata penganalisis PN perlu putus Sama ada kekal Muhyiddin sebagai poster boy Atau angkat Ahmad Samsuri Moktar Sebagai taruhan baru calon Perdana Menteri Artikel pada 4 Februari 2024 Perikatan Nasional perlu memutuskan calon Perdana Menterinya Segera susulan wujud spekulasi hubungan antara pemimpin tertinggi komponen itu dingin Dikaitkan dengan isu perkenaan yang mungkin menjejaskan kelangsungannya Kata penganalisis Azmi Hassan daripada Akademi Nusantara berkata Meskipun PRU 16 dijangkakan 4 tahun lagi Namun itu sama ada pengurusinya Muhyiddin Yassin Kekal sebagai poster boy Atau digantikan naib Presiden Tas Ahmad Samsuri Moktar Perlu dinoktakan Nama Samsuri Yang juga Menteri Besar Terengganu dan Ahli Parlimen Kemaman Diuar-uarkan berpotensi sebagai Perdana Menteri Apabila PN membentuk kerajaan Yang turut diakui Muhyiddin Pengundi akan memikirkan calon Perdana Menteri Parti yang mereka pilih Dalam hal ini PH, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional jelas Calonnya adalah Anwar Ibrahim Tetapi PN masih belum dinyatakan Berkaitan dengan hubungan dingin diantara kepimpinan tertinggi PN Di antara Presiden PAS Tansri Abdul Hadi Awang Dan Presiden Bersatu Tansri Muhyiddin Yassin Itu masih menjadi persoalan Terdapat juga perkongsian daripada artikel yang menyatakan bahwa Sudah lama Muhyiddin Yassin dan Hadi Awang tidak bersama Dalam pada itu masih menjadi spekulasi Adakah benar-benar Muhyiddin Yassin dan Hadi Awang Dalam keadaan hubungan yang dingin Berikutan juga berkaitan dengan Newton yang dibuat oleh Presiden Bersatu Yang pada awalnya ingin mengundurkan diri Mempertahankan jawatan sebagai Presiden Bersatu Tetapi pada akhirnya atas nasihat istri Beliau meneruskan jawatan beliau sebagai Presiden Bersatu Dalam artikel ini lagi Ramai melihat Bersatu dan PAS masih berpala Keputusan calon PM dan dari Perikatan Nasional Perlu dicapai segera Katanya mengulas laporan FMT Memetik sumber mendakwa Hubungan Muhyiddin dan Hadi Awang dingin Antara lain berkait calon Perdana Menteri komponen itu Sumber berkata Muhyiddin dan Hadi Yang juga timbangan pengurusi PM Lama tidak kelihatan bersama di mana-mana majlis Kali terakhir pada perasmian Muktamar PAS ke-69 20 Oktober PAS Mazlan Ali Daripada Universiti Teknologi Malaysia Pula berpendapat Walaupun hanya kabar angin Namun PN mungkin perlu bertindak segera Termasuk mengelakkan lebih ramai Wakil Rakyat Bersatu menyokong Anwar Menurutnya ini bagi mengembalikan Keyakinan PAS yang dikatakan bimbang Dengan perkembangan Melanda Bersatu Diketuai Muhyiddin Dalam berdepan PRU-16 dan Sidang Parlimen Beliau berpendapat PAS mungkin tidak ada masalah bertanding Solo Jika mereka memutuskan keluar PN Kerana parti itu mempunyai jentera kuat PAS menikmati sokongan orang Melayu Yang semakin memuncak Katanya Azmi pula berpendangan PAS masih memerlukan Bersatu Untuk menawan Putrajaya Atau hanya perlu Berpuas hati menjadi pemerintah di Kedah Kelantan, Terengganu dan Perlis Mereka perlu kawan untuk menarik sokongan bukan Melayu Paling kuat sekarang di EP Tarik undi bukan Melayu Tetapi kerjasama susah terjadi Jadi perlu Ada Bersatu yang sedikit sebanyak Mungkin boleh menarik komuniti itu Itu dilema PAS kini Artikel daripada FMT Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Info padu info hangat Disediakan di dalam channel ini Tuan-tuan dan perempuan Yang amat dihormati Akhirnya Perdana Menteri Datuk Seri Amlar Ibrahim Membuat satu kenyataan Ataupun satu pendedahan Yang pasti mengejutkan Semua penyakau Dan juga Kepada mana-mana pihak Pemimpin politik yang Sudah memunggah Ataupun Menyakau duit kerajaan Duit rakyat Tidak kira Siapapun juga Nah saudara-saudara Kita mendengar Sebelum ini Datuk Seri Amlar Ibrahim Yang mahu Memerangi rasuah Tetapi ada pula kecaman Yang diterima Perdana Menteri Dikatakan Semua Drakwaan Ataupun semua Serbuan yang dilakukan Oleh agensi-agensi Ataupun penguat kuasa Contohnya SPRM ini Pasti mengejutkan Mengejutkan Dan mengejutkan Mahadi Datuk Seri Amlar Ibrahim Menafikan bahawa Beliau memberikan arahan Kepada agensi Penguat kuasaan Untuk menangkap individu tertentu Atau menggeledah rumah mereka Untuk diambil tindakan Perdana Menteri menegaskan Beliau bertindak sedemikian Sebaliknya Hanya memberikan Arahan umum Kepada agensi Penguat kuasa Seperti LHDN Dan SPRM Untuk melaksanakan tugas Serta tanggung jawab mereka Katanya Arahan itu diberikan Kepada agensi terbabit Semata-mata Untuk selamatkan negara Dengan memastikan Kes membabitkan Salah guna kuasa Dan rasuah Tidak lagi berlaku Saya tidak bagi arahan Tangkap orang A Atau geledah Rumah B Saya bagi arahan umum Nak selamatkan negara Mesti cari Jerung besar Sebagai suatu pengajaran Supaya hal ini Salah guna kuasa Dan rasuah Tidak berlaku lagi Tidak selesai Dengan menangkap Sarjen Dan mendakwa Orang-orang kecil Kerana ia Tidak akan jadi pengajaran Ia hanya bagi Suatu sandiwara Saja Tapi kalau kita Tunjukkan Kesungguhan Membetulkan Tata kelola Saya percaya Negara boleh Diselamatkan Nah mungkin kita Boleh kata disini Ini adalah Satu kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang kita boleh juga Katakan Satu kemenangan Untuk Perdana Menteri Yang cuba Melawan rasuah Dan ini Sudah pasti Dengan Meningkatnya Kualiti Seorang Perdana Menteri Kerajaan tidak akan Mengizinkan kuasa Dan pemerintahan Sebagai kesempatan Untuk memunggah Kekayaan itu Kekayaan atau Memperkayakan Tokoh-tokoh tertentu Harus Dihentikan Ditamatkan Atau dinoktakan Sebagai suatu Pengajaran Yang berkuasa itu Mesti pikul Sebagai suatu Amanat Dan ukuran Kejayaan Perdana Menteri Atau Menteri Keuangan Bukan berapa Bilion Yang digondolnya Ini jelas Sepanjang setahun Saya pimpin Kerajaan Perpaduan Tidak pernah sekali Kalangan pimpinan Mempertikaikan Apa yang LHDN putuskan SPRM putuskan Apa pendakwaan Yang peguam negara Atas apa keputusan Badan kehakiman putuskan Tidak pernah dipertikaikan Dalam kalangan pimpinan Perdana Menteri menegaskan Menegaskan Pimpinan dan pentadbiran Negara Perlu Melaksanakan Tata kelola yang baik Dengan menolak Sebarang bentuk Baswa Saya bersyukur Karena pimpinan Parti-parti politik Baik BH UMNO-BN GPS Dan lain-lain Sampai sekarang Tidak ada yang Mempertikaikan Usaha ini Mungkin yang Mempertikaikan ini Biasanya adalah Di kalangan Kepimpinan pembangkang Dan juga Kepimpinan Politik yang Memusuhi Perdana Menteri Nah saudara-saudara Bagi saya ini Satu kemenangan baru Untuk Perdana Menteri Mungkin kita boleh Katakan satu Kejayaan baru Untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang pasti membuat Ramai pemimpin-pemimpin Politik yang Memusuhi Anwar Meroyan Apa komen Anda Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini Dengan menekan butang like Share dan juga subscribe Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya